Suku merupakan golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Di berbagai belahan dunia, banyak suku-suku yang telah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun sebelum negara-negara yang ada saat ini terbentuk. Tidak semua suku dapat menerima perubahan zaman seperti suku sentinel. Mereka merupakan salah satu penduduk asli kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Benggala, India. Mereka adalah penghuni Pulau Sentinel Utara yang juga merupakan suku terpencil dan bebas dari pengaruh luar. Belakangan ini, beredar berhita meninggalnya seorang turis asing yang disebabkan terkena panah dari suku sentinel. John Allen Chow meninggal ketika menginjakan kakinya di pulau tersebut. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpicFi selanjutnya. Dilansir dari Kompas.com, John Allen tidak memiliki izin resmi saat melakukan ekspedisi ke pulau tersebut. Dia malah dikatakan menyuap nelayan lokal sebesar 25 ribu rupiah atau sekitar 5 juta rupiah untuk membawanya ke pulau tersebut secara ilegal dengan harapan dapat menyebarkan agama Kristen kepada suku terasing tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, berinteraksi dengan beberapa suku di kepulauan sentinel merupakan tindakan ilegal. Selain bertujuan untuk melindungi kehidupan alami mereka dan mencegah tersebarnya penyakit dari luar, juga karena suku sentinel terkenal sangat kejam terhadap pendatang yang mencoba mengenal mereka. Namun, seorang antropolog India, TN Pandit, menolak anggapan bahwa suku sentinel memiliki sikap bermusuhan. Sebagai pejabat kementerian suku terasing India, Pandit telah mengunjungi penduduk suku sentinel. Dia bahkan sempat melakukan kontak langsung dengan mereka dan pulang dengan keadaan hidup. Seperti yang ia ceritakan kepada BBC World Service, bahwa selama melakukan interaksi, suku sentinel mengancam mereka. Tetapi tidak pernah bermaksud membunuh atau melukai. Setiap kali suku sentinel tampak tidak tenang, mereka mundur perlahan. Ia mengatakan berduka atas kematian anak muda yang datang jauh-jauh dari Amerika. Tapi dia melakukan kesalahan. Menurutnya, anak muda itu memiliki cukup kesempatan untuk menyelamatkan diri. Namun, anak muda itu memilih bertahan dan membayarnya dengan nyawa. Menurut nelayan yang mengantarkan John Allen, peristiwa naas itu terjadi ketika diserang panah. John tetap berjalan dan sesaat kemudian, mereka melihat suku sentinel mengikat leher dan menyeret tubuhnya. Mereka yang ketakutan melihat peristiwa itu pun, melarikan diri dan kembali keesokan harinya dengan mendapati tubuh John Allen terbaring di tepi laut. Saat ini, sedang diupayakan untuk mencoba dan mengevakuasi jasad warga Amerika Serikat itu. Menurut Pandit, hal itu mungkin dilakukan jika dilakukan pendekatan khusus oleh otoritas India. Kendati sebagian kalangan lain menganggapnya tidak mungkin. Walaupun pengalamannya melakukan pertukaran dengan orang-orang sentinel diwarnai ketegangan, Pandit tegas menolak pelebelan terhadap orang sentinel sebagai warga yang bersikap bermusuhan. Pandit mengatakan, Orang-orang sentinel adalah orang-orang yang cinta damai. Mereka tidak berusaha menyerang orang. Mereka tidak mendatangi daerah-daerah sekitar dan menimbulkan masalah. Ini adalah insiden langka. Ia mendukung dilakukannya lagi upaya pendekatan yang ramah dengan suku tersebut, tetapi dengan syarat mereka tidak boleh diganggu. Kita harus menghormati keinginan mereka untuk dibiarkan hidup sendiri. Terungkap fakta bahwa misionaris tersebut sudah berusaha menjangkau pulau sentinel pada 14 November lalu, namun dia gagal. Dua hari setelahnya, dia mencoba lagi dengan cara meninggalkan perahu nelayan yang mengantarnya. Kemudian di tengah perjalanan, dia melanjutkan dengan menggunakan sampan untuk menepih ke pulau sentinel. Siapa sangka, ternyata itu merupakan perjalanan terakhir dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton!